Apa yang Pak Yoh rasakan ketika di rezim Bung Karno pada saat itu? Masuk ke penjara gitu? Sebetulnya itu bohongan. Masih study apa kerja di mana. Enggak, kami main musik. Wah, kaya dong kamu. Terus kita ngomong, bagaimana mau kaya? Kita dari Jawa ke Sumatera aja mesti melalui laut. Kamu gak punya laut. You only have a pound of milk. Dibilang gitu. Ya, disitulah tertimu. Wah, dia bener pelang susun. Gitu. Oke, balik lagi di Sindus Club. Redisi kali ini sebuah kehormatan, sangat-sangat terhormat bagi saya, bisa bertemu langsung dengan legenda hidup Pak Yoh Uswoyo. Apa kabar Pak Yoh? Baik, puji Tuhan. Sehat. Alhamdulillah. Nah, kedatangan saya ke Haji Nawi ini, bagian dari mengarsipkan sejarah musik Indonesia, sejarah lisan yang dituturkan langsung oleh Pak Yoh. Tentu kita semua tahu, Kus Plus, band yang begitu besar dan pengaruhnya begitu kuat di Indonesia, hampir seribu lagu ya Pak, yang tercatat di BASF 953. Ya, itu belum termasuk lagu kanak-kanak loh. Wah, itu kalau di total berarti lebih dari seribu ya Pak ya. Dan di masa produktivitas yang sangat tinggi di era 60-an, 70-an, pernah katanya satu bulan tuh bisa release dua album tuh Pak ya. Ya, karena kami kalau udah siap lagu, masuk di studio tuh terus-menerus, nggak peduli. Nggak stop ya? Nggak, nggak peduli. Misalnya ada 20 lagu, ya kita geber semua gitu. Berarti bisa nggak keluar studio tuh ya, kalau lagi rekaman. Itu sampai munculnya lagu jemuh kan gara-gara itu. Keluar dari studio, round kita keliling Nusantara kan gitu. Itu yang merasa jemuh, makanya muncul lagu jemuh gitu. Oke, nah dari proses kreatif itu gimana tuh Pak, bisa sampai sebegitu produktif gitu teman-teman pada waktu itu? Yang penting gini lah, kita punya kemauan dulu. Kalau kita kemauan sudah dipegang, pasti kita mampu dengan sendirinya. Oke, dan itu semua lagu biasanya datang ke studio sudah jadi atau bawa stok dari rumah lah, bisa dikatakan seperti itu? Ya, masing-masing kan membuat lagu. Jadi nggak digodok di studio tuh ya? Nggak, nggak, nggak. Jadi sebelum kita masuk studio tuh kan, lagumu coba dengarkan seperti apa. Oke. Nah, kita kasih lagu, oh iya, coba kamu, ya gitu aja. Jadi prosesnya bisa dibilang ya natural lah ya, organik ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Pak Yo, aku penasaran banget nih, itu Kus Plus, sekeluarga itu bisa begitu musikal tuh bagaimana sih ceritanya? Sampai Bapak sendiri, Pak Tok, Pak Ayah, Sang Ayah juga. Aku sendiri, dari kecil juga sering denger ayah saya main hawayan, main gitar, ibu saya main gitar, jadi kita udah, di telinga kita udah biasa denger musik, gitu. Terus, gimana prosesnya, apakah otodidak atau? Iya, ya otodidak. Dan begitu suportif juga ya, maksudnya anak-anak musik, instrumen itu, itu dituban apa pas udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Udah di Jakarta? Iya, itu semua disupport ayah ya? Dilarang tadinya. Oh gitu. Ayah saya itu, gimana ceritanya? Ayah saya itu keinginannya, kita sekolah yang benar, gitu, sampai, gitu lah. Sampai Om Yon sendiri itu, dia udah tingkat dua loh, arsitektur. Ditantang sama Alma Rumah Seton itu. Kamu main musik apa-apa? Ya, kita semua main musik lah. Oke. Dan termasuk Pak Yo? Iya, semuanya begitu. Akhirnya gak melanjutkan? Enggak. Itu kan sebuah pilihan yang ekstrim pada daerah itu ya, Pak. Iya. Itu apa sih sebenarnya yang bisa melatar belakangi motivasi untuk, oke aku tinggalkan studi dan fokus di musik? Ya, memang kita menyukai musik. Yang pertama kali itulah, kita suka dengan musik, gitu. Yang pertama tadi saya katakan, yang penting itu mau dulu. Mau dulu. Taruh ada kemampuan, gitu. Oke. Dan sampai pada akhirnya, orang tua sendiri mendukung ya? Iya. Jadi, lagu muda-mudi itu yang pada akhirnya justru dibikin bersama sang ayah ya? Tapi dipesan, kami dipesan sama ayah, eh, oke deh, kamu udah membuktikan mampu, gitu ya. Tapi ingat, kalau kamu membuat lagu, itu harus semua menyukai tukang. Dari tukang becak sampai semuanya harus suka dengan lagu-lagumu. Oke. Dan itu, saya pernah dengar juga dari almarhum Pak Yon. Katanya kalau bikin lagu, itu manggil tukang becak juga ya? Maksudnya, diperdengarkan. Mereka, gitu-gitu ya. Kalau diorang, ini enak nih, ini enak lah, kita rekam, gitu. Itu pas dihajinawi sini ya, katanya udah kayak gitu ya, Pak? Dari awal. Ceritanya gimana tuh, Pak? Dari awal gitu, jadi kalau kita punya, udah buat lagu dan liriknya, gitu ya, kita masih ngajak. Kenceng-kenceng aja di depan siapa-siapa aja, gitu. Kok bagus, ini bagus, kenapa nggak direkam, gitu. Lalu kita masuk studio. Jadi udah ada input juga dari orang-orang yang mendengar, ya. Oke, Pak Yon, ada nggak sih lagu Kus Plus yang sampai hari ini jadi kesukaan, Pak Yon? Jadi, andalan, Pak Yon. Aduh, saya nggak. Kalau saya menilai, saya nggak pernah menilai, nggak pernah saya andalkan, Pak. Yang menilai tuh yang mendengarkan. Tapi yang kalau serak, terus, aduh, aku suka nih, yang ini, gitu. Semua suka kalau lagu saya. Semua suka. Tadi sebelum wawancara, Pak Yon sempat cerita, sebelumnya jarang mendengarkan lagu Kus Plus. Betul, betul. Saya sendiri kalau dengar lagu-lagu yang kami buat tuh malu, gitu. Nah, itu. Tapi sekarang enak juga ya, gitu. Apa yang enak juga tuh yang... Ya, karena kita nggak menyanyikan, tidak punya alat musik. Jadi, saya cuma mendengarkan saja. Oke. Termasuk lagu-lagu yang... Yang mana, yang misalnya yang sering diputar, gitu. Kan ada banyak pop Kasida, ada pop Jawa, yang biasanya kalau menemani waktu senggang Pak Yon, gitu. Saya kurang memperhatikan itu. Kan dari awal saya katakan, saya sendiri tuh kalau mendengarkan lagu yang kami buat, itu malu. Nah, sekarang setelah saya nggak aktif lagi, ya masih lah buat-buat lagu, masih. Itu saya sering dihibur sama anak-anak muda itu. Jadi, saya datang cuman dihibur, mendengarkan. Oh, dengerin mereka membawakan... Nah, jadi enak juga ya. Aku kira bukan nyetel di CD atau kaset atau... Oke. Tadi Pak Yon sempat menjanjikan saya gitu untuk menceritakan kolom susu tadi yang menarik tuh, Pak. Nah, gimana tuh? Setelah kami mampu ya, punya uang, jadi punya hobi mancing, segala macem. Suatu saat kami berdua sama Mas Ton, mancing. Boat kita tuh ngogok, gitu. Terus kita gini-gini. Di daerah mana? Di Kepulauan Seribu. Oke. Nah, terus ada... Boat yang kita gini, betul-betul orang Jerman, gitu. Disamperin, kan. Terus kita ditarik, terus sama boatnya dia. Ditanya. Kamu masih studi apa, kerja di mana, gitu. Enggak, kami main musik, gitu. Wah, kaya dong kamu, gitu. Nah, terus kita ngomong, bagaimana mau kaya? Kita dari Jawa ke Sumatera aja, mesti melalui laut. Kamu nggak punya laut. You only have a pound of milk, dibilang gitu. Ya, disitulah terus... Wah, iya bener, kolom susu. Gitu. Oke, jadi inspirasinya dari... Orang Jerman. Orang Jerman yang menganggap kekayaan Indonesia itu, ya? Iya. Oke. Nah, untuk... Why Do You Love Me, nih? Mbak Yoh, nih, kan karena karya... Mbak Yoh, tuh. Itu gimana, tuh? Aku penasaran tuh lagu buat siapa, tuh? Oh, udahlah. Gimana ceritanya? Eh, sempat, ini ya, lagu itu sempat tenar di Australia, ya? Masuk Ed Perit, ya? Bagaimana ceritanya waktu itu bisa sampai akhirnya internasional? Ya, karena disukai gimana? Kalau saya tadinya buat musik, buat lagu ya buat aja, gitu. Orang suka ya, monggo, enggak ya, enggak apa-apa, gitu aja. Kalau yang personal, maksudnya lagu yang begitu personal, Pak? Apa ya? Tadi mungkin ya sempat menyinggung sedikit lagu Maria, atau... Ya, itu pribadi, sih. Enggak usah diceritain, lah, gitu. Itu kan buat... Kenangan yang betul-betul, apa ya, sangat menekan di perasaan saya, gitu. Seperti Why Do You Love Me, segala-segala, gitu. Saya keren, dong, kok. Kenapa dia suka sama saya, gitu. Sebetulnya, aduh, susah saya kalau ngomong begini, nih. Apalagi ada kamera, segala macam. Biar generasi saya juga tahu, dibalik karya-karya hebat itu, pasti ada cerita yang begitu kuat, gitu. Story yang begitu. Yang paling penting, ya, itu tadi pesan saya. Mau dulu. Kalau kita sudah mau, pasti nanti ada kemampuan. Ya, karena saya sendiri enggak pernah sekolah musik, enggak pernah apa, gitu. Tapi, kita punya kemauan yang besar, gitu, buat main musik. Oke, akhirnya sampai... Iya, sampai kita mampu membuat musik sendiri, buat liriknya, segala macam, gitu. Oke. Ya, kalau Anda simak, ya, semuanya. Lirik daripada lagu-lagu kami itu sebetulnya menyampaikan pesan. Iya. Seperti Nusantara, itu kan kita ingin menanamkan rasa memiliki dan mencintai negeri kita ini. Jadi, yang lahir di Nusantara, besar di Nusantara, jangan berjiwa lain. Apalagi terus, wah, dia kan orang Jawa. Oh, dia kan orang Sunda. Jangan begitu. Kita itu sudah dimulai dengan sumpah palapa. Kemudian ada sumpah pemuda. Harus itu harus kita sadari bersama. Nah, ini tugas Anda-Anda generasi penerus ini, gitu loh. Untuk menjaga keutuhan. Oh, iyalah, haruslah. Jangan sampai jacat-jacat. Nah, tapi, ya itu, gimana Pak Yo melihat hari ini, gitu, kondisi hari ini Indonesia yang generasi muda justru, kadang malah saling gontok-gontokan juga. Sementara perjuangan, persatuan sendiri sudah dirintis. Nah, ini harus kita ingatkan semua. Makanya saya buat Mars, jiwa Nusantara, ya, karena itu. Jadi, supaya menyadari lah. Wah, apa, kita sudah satu Nusa, satu bangsa. Ngapain, mesti beda-bedain. Wah, dia orang ini, orang ini. Jangan begitu, lah. Walaupun bagaimana, walaupun dia etnis Chinese, ya, etnis Cino, segala macam, gitu. Kalau dia kakeknya, segala macam, lainnya, disini, besar, disini, jangan dianggap lain, dong. Ya, semua warga negara punya hak yang sama di dalam hukum. Kan gitu. Jangan dibeda-bedakan, waduh. Pak Yo, Kus Plus punya banyak sekali lagu berbahasa daerah. Nah, itu dulu, waktu nulis lirik atau apa, itu sempat ngumpulin teman-teman. Lain nggak tuh, kayak, ini artinya apa sih, bangsa? Oh, iya, iya. Gimana, proses kreatifnya seperti apa tuh, Pak? Ya, begitu. Kita kan kumpul sama siapa aja. Di samping itu, kami ini merasa milik semuanya. Oke. Jadi, kita usahakan. Misalnya, kita buat obatat. Buat kroncong, buat Jawa. Melayu. Melayu, segala macam, Melayu. Itu semua karena itu. Nah, gimana? Sudah jelas satu bangsa, satu nusah, satu bangsa. Itu berarti, pas proses pembuat penulisan lagunya, mengumpulkan teman-teman mungkin dari daerah juga untuk crosscheck artinya? Nah, kumpulan kita itu kan di Jakarta ini segala macam. Ada ya? Iya, jadi, ya begitulah. Dari awal memang begitu. Makanya harus kita tanamkan rasa mencintai dan memiliki. Sayang, gitu. Waduh, kaya raya. Jangan cuma mau diangkut sendiri aja dimakan. Janganlah. Makanya, siapa? Perdana Menteri Malaysia yang pertama itu kan? Matip. Itu kan dia luar biasa kalau sama Bung Karno. Sampai orang Amerika dia bilang, dia itu Soekarno kecil. Oh, iya? Sebetulnya kalau gak ada Bung Karno mungkin ya belum dimerdekakan sama Inggris. Jadi bersyukur. Karena kalau sampai itu masuk ke wilayah kita, kita Nusantara itu dari sampai Filipin Selatan, yang langsung ikut Nusantara, gimana? Nah, itu dia gak rela kalau Inggris itu kehilangan tempat itu jadi dimerdekakan. Seperti Brunei, segala macamnya. Karena itu hasilnya luar biasa itu. Gimana? Nah, sebenarnya kita yang luasnya gak karu-karuan, waduh hasil lautnya, hasil tambangnya, hasil hutan gak karuan. Kalau dikelola dengan benar, itu ya untuk menyejahterakan bangsa. Nah, kan gitu. Makanya, kalau saya iseng-iseng, lagi nyanyi gitu misalnya disuruh minta nyanyi kolam susu, kolam susu. Itu dulu. Kalau yang sekarang lain. Yang sekarang apa? Yang dulu. Yang sekarang. Ya, saya nyanyi kolam lumpur. Oh, oke. Bukan lautan, hanya kolam lumpur. Kaedan jalan, sudah banyak yang anggur. Kan gitu. Tidak ada ikan, tidak ada udang kok temui, semuanya sudah habis dicuri. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi sayangnya salah kelola. Loh, kalau dikelola dengan benar, nah ini kalau saya perhatikan sekarang ini, menteri kelautan yang sekarang ini bagus. Bu Susi? Bu Susi, iya. Luar biasa. Pokoknya, ini era sekarang ini ada empat Sri Kandi yang bagus. Siapa aja tuh? Eh? Pak Yok. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Susi. Sri Keuangan. Ibu Susi. Terus luar kiri, menteri luar negeri. Ibu Retno. Terus itu yang satunya, yang urusan hutan kala macam itu siapa itu? Oh, iya. Eh, iya. Lupa namanya saya. Ibu Siti. Pak, yuk ngomongin soal Indonesia tadi. Pak Yok mengalami kepemimpinan dari founding father dari Pak Bung Karno sampai era sekarang ini. Iya, iya. Bagaimana Pak Yok melihat mungkin perubahan yang ada atau mungkin arah visi dari kita? Semuanya sebetulnya baik ya. Tidak ada yang punya pikiran tidak baik. Tapi kadang-kadang setelah menjabat, itu pengaruh dari sekilingnya itu yang membuat tidak benar. Oke. Mungkin pribadinya semua baik kok. Pembisik-pembisiknya. Nah, itu makanya ini. Makanya seperti misalnya Pak Jokowi ini. Sampai saya bilang, saya jejek ya Pak. Kalau jejek ya bagus. Harus jejek itu ges gitu loh. Teguh kokoh gitu ya. Kalau dia gini-gini, aduh bahaya. Tapi saya yakin. Ini tuntas kok. Sampai saya membuat kalender ya. Dari mulai 2012. Sampai sekarang. Buat kalender dalam arti? Kalender seperti itu. Oke. Ini yang terakhir saya buat. Dulu setiap bulannya, itu warnanya lain. Nanti boleh dicek. Jadi bulan ini yang biru, merah. Jadi maksudnya? Mengingatkan. Jadi kalender tahun lalu atau tahun memprediksi ke depan? Ya ke depan. Keadaan waktu itu, saat itu. Nah sekarang ini, semoga di tahun 2019 ini bersih. Boleh aku kasih lihat ke video ya? Boleh. Kalau sebelumnya, coba lihat. Tiap bulan warnanya apa itu. Oke. Ini biar gak penasaran kita ngomongin apa. Itu kan yang belakangnya kan 2018. Kalau 2019 udah gak macem-macem lah. Sewarna. Nah, coba yang 18 kan tiap bulan berubah warnanya. Oh, warna-warni ya. Tapi saya gak bisa di... Sampai begitu tuh saya tuh. Jadi ini kita ngomongin kalender yang dibuat Pak Yok sendiri ya Pak. Kalau yang tahun 2018. Nah, coba perhatikan deh. Maknanya gimana tuh? Maknanya? Maksudnya warna-warni? Eh, saya gak sengaja. Tapi kenyataannya, setiap bulan itu mesti ribut. Ada yang ribut ini, ada ribut ini. Nanti warna ini ribut ini. Warna ini ribut ini. Oke. Nah, yang ini lebih seragam pokoknya. Seragam. Jadi udah ada. Jadi ini menyimpulkan, menyiratkan apa nih? Mengisiratkan 2019 ini sampai berikutnya. Itu akan menjadi baik. Oke. Gak ada eker. Amin, amin. Apalagi, ya kita tunggu lah nanti. Ini apa? Pak, ya tulisannya. Maaf. Suhartono. Suhartono. Itu bukan nama orang. Apa itu? Suhartono. Oh. Oke. Yang ini. Bung Karno. Oh, jadi. Ada simbol yang dibikin sendiri oleh Pak Yoke. Nah, ini menarik ngomongin Bung Karno. Kita semua tahu ya, Kus Plus pernah di gelodok gitu. Di penjara di gelodok. Itu masih Kus bersaudara. Masih-masih. Sebelum 69 soalnya ya. Jadi, Kus bersaudara. Nama itu. Dan, aku pengen tahu. Pak Yoke ini yang dari aku baca, itu seorang bisa dibilang mungkin Soekarnois lah. Pengagum Bung Karno gitu. Apa yang Pak Yoke rasakan ketika di rezim Bung Karno pada saat itu? Masuk ke penjara gitu. Sebetulnya itu bohongan. Oke. Ya. Waktu itu tuh. Dulu kan komando operasi tertinggi ya. Koti. Oke. Tapi, kita mau dikasih apa nanya ya. Ya rahasia lah gitu. Oke. Membentuk menyelusuk ke sana. Ke Malaysia? Iya. Tapi karena ada peristiwa 37 ribu, kita nggak jadi. Tapi sebelum di jebloskan ke penjara, udah tahu? Ada misi itu? Ada dong. Komandan kita, Colonel Kusno. Nggak tahu gimana. Makanya kok main di rumahnya? Colonel Kusno. Nah ya sudah. Jadi gini loh, rahasia tuh nggak perlu dibuka dong. Iya. Itu sebabnya setelah order baru, kami juga dipakai juga untuk ke Timor Leste. Oke. Itu loh. Dengan misi yang sekiranya serupa. Nah, bagaimana sih? Ini lepas. 96 lepas. Nah, disitu saya agak ngenes gitu. Terusnya males lah. Nah, musik apa segala malesnya gitu. Karena ikut merasakan perjuangannya bagaimana ketika itu mempertahankan wilayah ya? Bahannya pada sampai teriakannya saya lupa tuh. Yang jelas yang masih ingetau. Mereka cuma teriak, Viva Presidente Suharto. Karena dia tahunya yang ngirim kita ke sana tuh Suharto. Komandan kita, Komandan harus di... Tahu ceritanya. Nah, untuk yang... Nah, untuk bangsa dan negara siap kita kok. Bener. Nggak peduli apa kayak. Nggak ada urusan. Oke. Nah, untuk pada saat itu ketika Bung Karno, Karena generasi saya, Tentu mungkin jauh dari 30-40 tahun berselang gitu. Dari era itu gitu. Nah, sebenarnya kalau dari yang Pak Yo tangkap, Apa sih keinginan Bung Karno soal identitas budaya Indonesia? Karena kan strik banget gitu. Anti Barat, segala macem. Menangkapnya seperti apa? Itu kalau saya bilang ya seperti dagelan. Oke. Iya. Makanya maston buat burklaun itu. Oke. Jadi, Sebetulnya bukan itu sebetulnya. Dan, Kita semua menyajari kok. Jadi, Walaupun bagaimana, Kita jangan sampai meninggalkan budaya daerah. Iya. Itu juga sering saya tanamkan. Kalau saya di... Di mana-mana itu, Saya sering tanamkan itu. Ya, Sangat disayangkan. Kalau sampai kita terpecah belangga, Karu-karuan. Saya enggak rela lah. Untuk apa sih? Itu loh. Tapi dari soal musik sendiri, Kalau diterjemahkan, Sebenarnya, Apa sih yang dimaksud Bung Karno waktu itu? Seniman-seniman itu menerjemahkannya seperti apa? Pokoknya saya menganggap dia orang besar lah. Karena begini ya, Berapa negara yang dimerdekakan oleh penjajah Setelah pidato Bung Karno di PPB itu aja. Dulu, Dilarang masang, Gambarnya Bung Karno. Saya pasang di sini malah yang ukuran gede. Pas order baru ya? Iya. Justru, Gara-garanya, Anak cucu kalau liwat sini ketakutan dari tak gulung. Jadi kalau liwat sini, Sari segala-lamanya, Kalau liwat sini itu lari. Lihat itu. Tapi, Sikap politis pada masa itu Sempat membuat Pak Yoh takut nggak Nanti jadi korban politik juga? Karena kan era Perubahan pemerintahan dari order baru ke order lama. Order lama ke order baru. Enggak sama sekali. Itu tadi saya katakan. Kalau untuk bangsa dan negara mati, Kita rela. Enggak takut dianggap Antek-antek Bung Karno Yang ketika itu kampanyenya Sangat masif. Enggak usah takut. Gak ada takut kok. Kan tadi saya katakan, Semua yang mimpin ini sebetulnya baik. Semuanya. Tapi karena kalau dia sudah berkecok oleh itu, Bisikan dari sekitarnya ini yang membuat nggak benar. Oke. Itu aja. Semua baik sebetulnya. Aku penasaran nih, Waktu itu malam acara di rumah kolonel Kusno Sama darah pespita tuh Se gimana, gimana itu? Ya biasa. Seru ya? Maksudnya, Pesta pada zaman itu, Terus... Ya kita kumpul-kumpul lah. Kentereng-kentereng gitu. Oke. Coba-coba digerbak. Oke. Ya disitulah. Udah ada bisik-bisik loh. Nanti kita pura-pura kaget atau apa. Enggak ada. Justru saya malah keluar waktu rame-rame itu. Ada apa nih? Ada apa? Nah waktu itu kan yang datang kan ada CD12 segala macam. Jadi kita dianggap Nggak tahulah waktu itu emang kacau. Sayang banget lah. Tapi darah pespita sendiri sempat mengungsi ya akhirnya ya ke luar negeri setelah kejadiannya. Bukan mengungsi. Dia bareng-bareng sama konek Kusno. Konek Kusno nggak berani pulang karena Dianggap Nggak jelas lah waktu itu. Oke. Nah Sebenarnya spirit Kus Plus itu sendiri setelah tadi diceritakan Pak Yoh ini. Sampai akhirnya mungkin Saya nggak tahu ya ada Mungkin nggak ada kali ya band lain yang sampai detik ini Yang bener-bener mewujudkan rasa cintanya terhadap Indonesia Sampai menulis lagu begitu banyak tentang Indonesia. Nusantara sendiri dibuat sampai sembilan seri gitu. Belum lagi lagu-lagu yang dengan topik nasional yang lain gitu. Nah Nusantara sendiri deh misalkan. Itu kenapa penjudulannya, idenya gimana tuh? Kita bikinnya berangkai atau seperti apa? Ya muncul dengan sendirinya aja gitu. Ingin menanamkan rasa memiliki dan mencintai Nusantara. Seperti misalnya kalau Anda mendengarkan lagu kami ya. Ini kan saya buat. Jangan kau biarkan. Tangunkanlah bersama desaku. Ini tahun berapa saya buat? Sekian puluh tahun baru yang sekarang ini dia. Infrastruktur itu. Itu apa kabar-kabar Mbak Menda? Jadi tadi Pak Yok sempat cerita soal pada masa itu urbanisasi ya Pak ya? Iya. Jadi itu juga saya buat lagunya. Iya. Yang kabarnya Jakarta banyak kerjaan itu yang ada semua. Jadi sesuai dengan ya apa yang saya pelajari di dalam apa yang saya baca. Iya. Di situ kan dikatakan juga lah. Masa kita gimana sih? Di sini mayoritas apa misalnya? Jadi kita harus mengerti. Mayoritas di sini ini yang inti yang dipegang. Itu sebetulnya kan kedamaian dan toleransi. Oke. Islam itu intinya itu. Jadi kalau ada orang yang dia merasa begini, jelek-jelekkan si al-si besi. Itu bukan Islam. Islam itu berkedamaian dan toleransi. Kalau Yesus ya cinta kasih. Kasihilah sesamamu. Seperti engkau mencari dirimu sendiri kan gitu. Ya Buddha ajarannya juga gitu kok. Semua ajaran itu menuju ke sana. Bermuara pada satu kekuatan cinta itu ya? Kalau orang daratan cinta kan. Oke. Apa itu artinya Pak? Kita boleh berusaha. Oke. Tapi Tuhan yang menentukan. Nah ada nggak sih Pak yuk hal-hal yang belum tercapai bersama Pus-Pus? Kalau kita sendiri sudah merasa gimana ya? Sudah cukup lah. Ya justru saya berharap generasi penerus. Apa yang diharapkan terhadap Pus-Pus? Ya supaya betul-betul kita tuh secatera gitu. Oke. Harusnya begitulah. Oke. Nah. Sebenarnya kalau kita tadi kembali ke masa Pus-Pus Bersaudara pada saat itu. Lahir di era Orde Lama gitu. Dari yang saya amati. Kita punya identitas musik yang cukup kuat gitu. Maksudnya pop Indonesia yang begitu kental gitu. Yang sampai mungkin dikenal juga di negeri seberang gitu. Di Malaysia segala macam. Yang akhirnya tapi perlahan mungkin sempat pudar juga gitu. Di era mungkin Orde Baru gitu. Nah Pak yuk sendiri sebagai pelaku di masa itu. Mungkin bisa cerita apakah pemerintah tuh sebenarnya punya andil dalam proses kreatif para musisi? Sebetulnya itu ya datangnya dari para musisinya sendiri. Kesadarannya. Kesadarannya. Gimana gitu. Mau sampai ya itulah karena kakak saya itu sampai mau di... Dulu mau ditarik ke waktu Orde Baru ya. Mau ditaruh di Senayan. Ditolak sama dia. Enggak. Saya main musik aja. Itu. Sampai akhir hayat. Iya. Itu orang cecik kok kakak saya itu. Mas Tony. Nah aku baca beberapa buku, beberapa artikel juga. Mas Tony itu sosok yang keras. Bodoh luar biasa. Itu bisa diceritakan gak itu seperti apa. Ini dia pernah ngomong gini. Depannya Pak Hukum segala macam dulu. Gini ya. Kalau rumah kita botor. Itu jangan kita suruh nampung air aja. Atapnya itu ganti. Gitu. Nah itu ada yang tersinggung. Itu sebenarnya kan kode ya. Iya. Terus akhirnya gimana? Eh? Akhirnya? Ya itu. Terus akhirnya dia ditawarin Senayan. Tiga lagi. Gak mau saya main musik aja. Oke. Nah kerasnya Mas Almarhum, Mas Tony sendiri itu sampai ke hal-hal kreatif gak? Misalkan dalam rekaman, dalam apa-apa. Iya. Betul. Sampai begini nih. Dia kalau ngomong sama adik-adiknya. Hei inget ya. Lu jangan lu gadein kepala. Kadang-kadang kan produser tuh minta. Bikin lagu dong seperti lagunya. Kayak gitu dilarang sama Almarhum. Jangan lu gadein kepala lu. Hebat ya. Nah itu tapi sempat pada akhirnya ada gesekan juga. Itu gimana tuh Pak Yoke? Kayak aku baca kan. Oh biasa itu biasa. Jadi ceritanya kita dulu waktu sebelum jadi Kus Plus nih ya. Kan kita Kus Bersaudara. Nah yang mempunyai jiwa bisnis itu sebetulnya Om Nomo. Jadi kita lagi latihan nih persiapan nih. Tiba-tiba di luar paget ada yang teranggap. Dia bilang, Om gimana tuh ada tawaran bagus lokasi enggak gitu. Nah itu cengkel kan. Oke. Dramnya dipendang. Kuk berdua. Oke. Kamu mau main musik apa mau bisnis? Bisnis. Kalau bisnis ya bisnis. Jangan main musik. Mas Tony tuh yang mendang. Ditinggal sama dia. Udah akhirnya diganti sama Muri. Muri. Gitu kan. Waktu diganti sama Muri. Saya juga agak kecewa gitu. Kenapa gitu. Jadi saya sempat mogok. Ngambek ya di rumah itu ya. Saya ya mogok. Ya mogok lah gitu. Bukan ngambek tapi saya mogok. Kenapa harus diganti. Itu setelah ada kejadian yang kurang enak di hati saya. Katanya waktu main di Tasik itu dilemparin sendal. Waktu komion duit sama siapa itu dilemparin sendal. Oke. Saya enggak tega gitu. Maksudnya dilemparin sendal karena pengen kembali lagi gitu informasinya. Mungkin enggak seperti yang dulu gitu. Oke. Sampai akhirnya Pak Yok. Ya terus manajernya nyamperin saya gitu. Mas Rudy tuh. Uwes lah ya oke balik enak uwes gitu. Kamu kembali lagi lah. Jangan begitu. Yaudah akhirnya kembali berlanjut terus. Dan kembali melahirkan. Ya iya. Iya lagu-lagu top ya. Iya iya. Nah Pak Yok. Sepanjang karir di musik. Apa rasa penghargaan tertinggi yang pernah Pak Yok rasakan? Saya tuh udah bosen ya. Pemak penghargaan-pemakar. Sampai saya suka bercanda. Kalau cuma penghargaan itu. Kertas itu enggak bisa dimakan. Sekali-sekali nasi bungkus dong. Saya bilang gitu. Gergeten saya kok. Tapi mungkin penghargaan dalam konteks yang lebih mendalam. Misalkan dari penggemar yang akhirnya mengubah hidup penggemar. Misalkan atau bahkan mungkin ada beberapa hal yang kultur yang ditinggalkan. Orisan yang ditinggalkan oleh Kus Plus. Banyak. Apa bisa di sharing ke... Seperti gini misalnya. Ada salah satu pengusaha ya. Dia tuh penggemar kita mati-matian. Rupanya dia juga menyimak lirik-lirik lagu segala macam gitu. Dan dia tekun dalam bidangnya. Sekarang sukses dalam bidangnya. Itu yang orang bandung. Saya enggak sebut namanya lah. Oke. Banyak. Bukan itu aja. Sampai ke mungkin para penggemar yang akhirnya punya konsep berpikir yang luas juga soal tadi keberagaman atau apa. Itu pastinya ya Pak Ewe. Nah iyalah. Aku juga pernah baca lucu juga nih. Katanya pada suatu saat Pak Ewe ke Sumedang. Naksir ayam jantan gitu. Itu beneran tuh Pak Ewe. Akhirnya malah justru dikasih sama yang punya ayam. Dan ini enggak terjadi kalau yang saya baca. Ini enggak terjadi sekali dua kali Pak Ewe. Ini pernah katanya. Saya enggak tahu nih Cepenanya langsung. Di Surabaya. Ngeliat akik. Oh iya. Terus karena enggak bawa uang. Akhirnya dia bilang ke tukang akiknya. Pak ini tolong disimpankan. Saya ke Jakarta dulu ngambil uang. Nanti balik lagi ke Surabaya. Dan bener. Balik ke Surabaya. Terus hari itu juga ke Surabaya lagi. Iya. Itu gimana Pak? Iya bener Lek. Iya emang saya seneng sih sama. Kalau udah mau tuh kayaknya ini Pak. Iya itu. Itu gimana ceritanya tuh? Demi sebuah batu atau? Iya emang saya seneng aja. Lihat wah ini bagus nih gitu. Tapi mintanya kan harganya tahu sendiri. Waduh saya enggak cukup nih uangnya. Saya pulang dulu deh. Saya ambil uang. Kecetan. Asuh simpen ya. Disimpen bener-bener. Dan bener-bener habis beli batunya balik lagi ke Jakarta. Apa koleksi yang menarik Pak? Batu yang seperti apa yang? Semua saya menarik. Tapi sekarang yang batu-batu kelas itu sudah habis buat makan. Karena ya tinggal batu-batu bangsa ya batu-batu kita sendirilah. Oke. Akhir-akhir gitu aja. Itu juga bagian dari peresapan kalau Indonesia itu kekayaan juga ya. Jambut Katulistiwa. Luar biasa. Ada lagunya. Makanya. Situar dinyanyikan semua. Itu kalau soal topik lagu. Itu kan kalau plus plus tuh bisa ngobrolin dari A sampai Z tuh Pak. Maksudnya dari perkara bis sekolah gitu. Saya kadang tuh juga ini kok kepikiran ya. Dari bis sekolah sampai ngomongin soal Indonesia. Itu proses penggaliannya seperti apa Pak? Bis sekolah sendiri itu ada ceritanya. Gimana? Jadi dulu di jalan apa itu lupa ada internasional school kan. Nah itu kan dijemput pakai bis sekolah gitu. Oke. Nah kita juga kapan ya kita begitu gitu loh. Terutus lagu bis sekolah itu. Bis sekolah yang kutunggu, kutunggu. Tiada yang datang. Justru sekarang ini saya lihat setelah eranya. Gubernurnya saya bahwa Jokowi pakai dua. Terus pakainya au gitu. Ada yang sekarang bis sekolah ceknya kuning gitu. Bis gratis itu ya kuning ya. Kenapa nggak gitu? Pertulah lagunya udah dari beberapa puluh tahun. Nah iya. Nanti kalau ada yang begitu dimusuhin. Janganlah jangan gitu loh. Nggak perlu nggak perlu. Jangan. Benar katakan benar. Salah katakan salah. Pintar dan benar itulah sungguhnya manusia. Itu juga saya buat lagu. Apa tuh? Tapi nggak komersial saya. Aku manusia biasa. Seperti yang lainnya kan itu saya buat juga. Jadi apa aja yang ada di hati saya, saya cetuskan. Jadi lagu ya? Musik ya. Mungkin bagi yang belum tahu juga Pak Yoh ini selain bermusik itu keseniannya benar-benar semua gitu. Bahkan tadi saya dikasih lihat pengisap rokok itu bikin sendiri gitu ya. Dari bambu ya Pak? Bukan. Itu dari batang kayu kemuning. Oke. Sampai melukis juga patung juga? Iya. Patung juga itu mungkin bisa dibagikan juga ke generasi kami gitu Pak Yoh. Sebenarnya gimana sih Pak Yoh sendiri melihat kehidupan berkesenian itu? Seni itu suatu hal yang buat saya loh ya. Buat saya pribadi. Itu nggak ada lawannya lah seni. Lah kan ada seni lukis, seni suara, seni segala-galanya seni. Seni itu bagus. Nah itu orang yang menyukai seni berarti dia menyukai keindahan. Orang yang menyukai keindahan berarti dia mencintai alam. Orang yang mencintai alam berarti dia mencintai yang maha pencipta. Kalau kita mencintai yang maha pencipta, yang maha pencipta juga mencintai kita. Ya ibaratnya seperti orang tua kita mencintai kita. Kebutuhan apa keperluan kita pasti dijamin. Kalau kita sama orang tua diri ngatok semuanya sendiri. Waduh mau jadi apa gitu. Itu termasuk prinsip yang Pak Yoh lakukan dengan memancing gitu-gitu ya. Mau hayati. Kalau memancing senang di laut atau di air tawar? Dulu di laut ya. Tapi karena saya pernah kena sauna stick. Jadi saya nggak berani lagi kalau di laut. Kalau kena panas matahari nggak kuat. Tapi masih kadang sesekali memancing? Ya sekali saya di tempat malah yang diperosok-perosok yang orang nggak pernah dati. Itu tapi kemampuan memancingnya gimana Pak? Sesungguhnya cuma mencari ketenangan. Oke. Bukan ikannya. Kalau mencari ikan ya pasar banyak. Nah kalau pas mancing gitu padahal juga sambil nulis lirik atau? Enggak. Enggak ya? Menikmati? Justru kalau saya mancing itu. Kalau saya diem di satu tempat yang begitu. Terus nggak ada. Biasanya nggak ada joran. Dipikir saya gokil. Jadi kalau orang lihat saya gitu. Oh dia mancing. Jadi mancingnya itu sebagai sarana untuk dalam tanda kutip meditatifnya itu ya Pak? Baru tahu nih ternyata sebenarnya obi mancingnya itu kedok ya. Untuk merenung ya. Nah iya kalau saya di tempat yang begituan. Nggak apa pancingnya ngapain orang gila. Kalau dari ngelukis sendiri seneng gambar apa Pak? Alam. Alam juga ya. Itu plus plus ya memang kalau mungkin kalau dirangkum ke dalam kalimat yang lebih singkat itu salah satu band yang bener-bener mengapresiasi alam ya Pak? Iya lah. Ya memang. Ya kalau kita nggak mencantai alam gimana? Kita dijamin sama alam. Siapa yang jaminnya bakal bukan alam sendiri. Nah Pak Yoke. Aku tadi sempat baca juga soal album To The So Called Guilties. Itu album yang lahir dari peristiwa yang tadi sempat diceritakan peristiwa Malaysia itu ya Pak. Itu kenapa justru merasa bersalah maksudnya? Bukan kita yang merasa bersalah. To The So Called The Guilties kita tuh katakan orang yang salah. Tuduhannya? Tuduhan gitu loh. Jadi tapi pada masa itu? Tuduh orang-orang yang bersalah gitu. Tuduh So Called The Guilties. Nah tapi pada waktu itu orang-orang belum paham ya Pak? Maksudnya makna dari itu ke sebuah kode kalau sebenarnya ada misi atau apa-apa atau gimana? Iya itu keibatan kakak saya seperti misalnya dia buat lagu Andekan Kodatang. Itu kan kalau anak remaja yang denger kan seperti cowok sama cewek gitu loh. Padahal sebetulnya bukan itu yang dimaksudkan juga. Waktu dia dalam keadaan kaget waktu dia, kamu tau gak yang gue bikin nih? Andekan Kodatang tuh kalau saya dipanggil, kalau yang datang itu nanti kalau saya ngomong gini-gini dikira sok keren. Tidak apa-apa. Ada liriknya yang mengatakan, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Itu yang ditinggalkan jasadnya. Makanya di situ terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Yang ditinggalkan tuh jasad. Belakangan dia kita. Jadi bisa dibilang itu sebuah lagu yang punya makna spiritual yang mendalam. Dan itu banyak juga ya, Pak. Maksudnya Kus Plus gak sekedar menghasilkan lagu-lagu yang mungkin pop juga, tapi reflektif ya. Ada lagi mungkin, Pak, yang bisa dibagikan dari lagu-lagu yang seperti tadi gitu, punya makna yang kita semua gak tau nih, ternyata ada cerita dibalik itu. Ya, boleh dikatakan semua pasti ada ceritanya. Bunga di tepi jalan. Bunga di tepi jalan itu kayaknya maknanya juga berlapis itu ya. Apa, ada kisah menariknya? Ya, gak ada yang nanem bunga di tepi jalan siapa yang nanem? Ya, gak ada ibu. Tapi dia punya pikiran, biarlah gue ambil lah gue tanem gitu. Untuk menjadi baik, jadi anak-anak yang liar gitu loh. Jadi, bukan semata tumbuhan atau? Nah, ya itu. Bukan tumbuhan. Itu loh. Iya, ya. Jadi, ibaratkan begitu. Nah, Pak Yoh. Dalam tubuh Kus Plus itu sendiri, sebenarnya bisa diceritain gak sih? Untuk mengenang kembali gitu. Peran masing-masing dari para personil secara karakter seperti apa gitu. Karena kan mungkin cerita itu dengan penuturan Pak Yoh secara langsung, kita semua jadi lebih lengkap mengenal Kus Plus gitu. Mas Tadi Tony seperti apa? Mas Yoh seperti apa? Mas Muri seperti apa? Yang kita utamakan tuh bukan seperti masing-masingnya. Kebersamaan. Kebersamaan. Itu yang nomor satu. Saling melengkapi ya? Iya, ya. Kalau misalnya aja begini, ya itu dia kok. Paling humor siapa diantara? Biasanya. Yang paling sering melucu. Ya, saya sama Om Ton. Iya, itu kan bisa dibilang katanya dua lawaknya. Maling kokil ya. Maling kokil. Ya, begitulah. Kalau Almarhum Muri misalkan, itu gimana tuh sosoknya di mata Pak Yoh? Dia itu orang baik ya. Jadi dia mengikuti aja apa yang jadi. Yang kita kendaki bersama. Bagusnya di situ dia. Oke. Kemudian Mas Almarhum Yoh juga seperti apa? Kalau dia follow the leader aja. Dan penulis yang produktif juga ya? Iya. Banyak lagu-lagu yang lahir dari? Justru itu waktu saya buat lagu Waydu Langi. Itu Mas Tan tuh bilang, Lu jangan nyanyiin lagu nih, biar dia nyanyi. Kalau dia pasti nyanyinya nanti pas. Gitu. Tapi yang dia sendiri begitu, Begitu dia masuk di sana di Australia. Oh, oke. Itu juga kalau bukan gue nyanyiin, gak bakalan. Sifat begitu tuh adanya. Iya, memang semua orang tuh ingin punya ketanggaan. Ketanggaan. Ya, gak apa-apa. Tapi Pak Yoh sendiri, kalau aku baca juga salah satu personil yang vokalnya paling melengking ya di antara personil lain ya. Jadi untuk spesialis lagu-lagu tinggi ya, Pak? Iya lah. Saya ini termasuk apa ya? Sak maunya. Makanya saya nyanyi. Jangan sedih, segala macam itu. Jangan sedih ya? Iya lah. Bikin lagu sedih-sedih, ditinggal kekasih dan itu. Males lah. Sempet ada fase itu. Padahal kan pus-pus dulu sempet identik. Lagu-lagu pop ada ya, maksudnya bukan identik ya. Tapi ada beberapa lagu-lagu cinta lah. Terus ada di internal juga ada perdebatan soal konten itu. Itu gimana tuh, Pak? Ya, alhamdulillah. Pokoknya saya tuh, ya kita gak boleh lah. Ribut masalah yang gak ada gunanya tuh gak perdu. Seperti hanya di sini, misalkan meributkan soal warga negara asing jadi kejar di sini. Masa mereka tuh gak mengerti sih? Kan sekarang banyak. Nah, sekarang seperti lagu yang saya buat ya. Lihat, lihatlah jendelaku. Marah hijau dari kayu. Masuk-masuklah rumahku. Ikut makan bersamaku. Itu maksud saya tuh, ngundang investor. Itu waktu itu. Tahun itu lupa lah, saya. Kan gak boleh. Bahkan sekarang nih, setelah ada yang begitu, malah disalahkan. Nanti kita dikuasai asing. Salah. Investor yang di sini buat mobil, motor, segala-galanya. Yang datang ke sini tuh yang ekspert didangnya. Kalau buruhnya tetap oleh bangsa sendiri. Iya, iya. Saya hitung kalau gak percaya. Ngapain dipilih, bud? Janganlah. Baik, benar katakan. Benar, salah katakan. Salah katakan, salah. Itu aja. Itu di Pak Ayol sendiri, mungkin kalau ada isu-isu yang sifatnya sosial seperti itu. Biasanya menulis sendiri atau dilempar ke teman-teman di kusbas waktu itu? Maksudnya dirembukin bersama, kita harus menyorot masalah ini atau seperti apa? Iya, kita rembuk bersama. Oke. Pokoknya, ya tujuannya untuk kebersamaan lah. Nah, bicara soal banyaknya sekarang mungkin orang-orang yang menganggap musik itu hal yang tidak pantas. Ada banyak sekali aliran-aliran seperti itu. Terus ada juga mungkin menganggap ketika menyanyikan lagu yang terkesan mungkin rohani atau apa. Vikus Plus ini bisa lumas. Kita tuh harus mengerti, musik itu apa sih sebetulnya. Musik adalah bunyi-bunyian, nada-nada yang teratur. Itu namanya musik. Misalnya saya gini. Ini nggak musik. Ini nggak musik. Ada rhythmnya. Ada temponya. Itu musik. Nada-nada, bunyi-bunyi yang teratur itu musik. Ya dulu kan kita dikledakin. Wah, apa musik? Barat segala macam gitu. Ke barat-barat dulu. Musik itu. Sekarang kalau kita kembalikan misalnya di Timur Tengah. Itu kan juga musik. Itu sebenarnya kita buat kasidah segala macam itu. Itu musik. Ayo. Gimana sih? Harusnya mengerti lah musik itu nada-nada. Dan universal ya. Yang teratur itu musik. Sebelum ada musik-musik macam-macam kita udah punya sendiri. Itu gamelan. Dan ya itu saya salut istilahnya jargon mempersatukan dan merangkul semua itu nggak cuma diucapkan. Tapi lewat karya juga gitu. Pada akhirnya merilis lagu rohani juga gitu ya Pak Yoh ya. Dan itu aku lihat sekarang mungkin sebuah kultur yang tidak dilanjutkan gitu. Bisa dibilang oleh. Ya jarang sekali diteruskan oleh. Mungkin kita apresiasi juga gitaris Dewa Bujana misalkan. Yang walaupun seorang Hindu tapi bisa memainkan apa. Merilis lagu-lagu rohani. Lagu-lagu religi islami gitu. Dan Kus Plus sudah melakukannya dari dulu gitu. Wujud toleransi yang nyata gitu. Dia juga pernah ngobrol-ngobrol sama saya disini. Iya. Dewa Bujana. Dan dia buat musik juga malah. Bahasa yang mau dibayar sama dia. Dia bilang, waduh enggak kalau saya jual. Boleh tanya nanti kalau aku cuman dia. Enggak saya enggak jualan bas. Mungkin kan buat di museumnya tuh. Ya enggak tahu. Kalau main bas sendiri. Foto didak juga pasti ya. Instrumen apa yang Pak Yoh bisa dimainkan selain bas? Ya gitar lah pokoknya. Gitar. Gitar, bas. Drum? Drum ya. Ya tahu lah saya tahu. Kalau kenangan tur Pak. Pada tahun 1974. Aku baca. Kus Plus sempat melakukan tur yang cukup. Masif lah. Itu gambarannya seperti apa sih? Karena ya itu. Benerasi kami mungkin membayangkan kalau sekarang bentur itu bisa dianggap Sabtu minggu misalkan jalannya. Kalau zaman dulu kan mungkin penerbangan belum sebanyak sekarang. Seperti apa Pak? Ya biasanya kita jalankan aja. Naik bis atau mobil? Ya naik bis ya boleh. Naik pesawat ya boleh. Naik kapal ya apa aja. Tapi ya boleh gitu. Paling jauh kemana tuh dulu? Sampai ke Indonesia Timur lah. Kecuali Papua. Ke daerah yang bahkan mungkin secara infrastruktur masih minim ya dulu ya? Tapi seluruh udah. Kita udah jalan lah. Dari mulai Sumatra, Sulawesi, Kalimantan. Semuanya. Ada daerah yang berkesan sampai sekarang? Sampai Lombok terus kesan. Ada daerah yang buat Pak Yoke kayak mungkin keindahan alamnya? Oh itu daerah Indonesia Timur tuh banyak sekali. Banyak sekali tuh. Pulau-pulau. Bagus. Cuman sayangnya. Ini yang saya sayangkan lagi. Setelah mereka tahu bahwa cari ikan pakai bom. Itu rusak terhubung sekarang. Sayang. Dulu masih indah. Lombok tuh ada yang indah banget. Hasilnya putih. Aduh, bagus. Tidak tahu ya sekarang saya udah puluhan tahun yang lalu. Kalau belakangan untuk masih gak kadang iseng-iseng main bass atau main gitar? Gak paling saya gitar-gitar aja. Menulis masih aktif Pak? Menulis lagu? Ya kadang-kadang kalau pengen. Kalau enggak ya enggak. Pak Yoke. Apa sih Pak Yoke? Harapkan mungkin pada generasi muda Indonesia gitu. Sebagai seorang seniman. Saya berharap ya semua ya musisi, seniman semuanya harus mampu membuktikan. Jadi yang penting mau dulu. Berkali-kali saya katakan. Mau dulu. Kalau mau pasti nanti menemukan kemampuan. Di dalam musik kayak di dalam seni lukis kayak di dalam seni pahat, seni ukir. Yang penting mau dulu. Seperti di Bali yang sampai terkenal. Karena dari kecil dia udah punya kemauan mau mahat. Ayo itu di berlanjut sampai sekarang. Jadi pesan saya supaya teman-teman saudara-saudara yang di daerah tuh jangan meninggalkan budaya daerahnya. Nah itu harus dijaga gitu. Justru kalau itu dijaga nanti mungkin malah semua berpaling ke nusantara nanti ingin tahu. Bayangin berapa subuh bangsa. Orang luar nanti lihat. Sekarang malah yang banyak itu orang datang ke Lombok. Masih asli. Tapi dulu pernah takut gara-gara ada gempa itu. Ya tapi ada kawan-kawan biasa sejalan sama kita lah. Dibenahi semuanya. Kalau untuk warisan karya dari Kusbel sendiri. Apa yang Pak? Yuk harapkan maksudnya. Apakah dilihat seperti apa gitu oleh generasi kami? Saya kok usah tuh mengatakan itu ya. Karena segala sesuatu tuh yang menilai kan bukan kita sendiri. Orang lain yang menilai. Silahkan. Itu. Santai aja lah. Kalau aku baca tuh Pak Ayo paling sering orang tak. Orang tak. Orang tinggi ikisan. Nah itu. Jadi. Ya bisa dibilang Pak Ayo. Salah satu. Orang yang sangat-sangat. Santai ya. Dalam menikap hidup. Saya. Wartatik kiri tapi kanan dikit. Ah. Oke. Oke. Oke Pak. Yuk. Terima kasih sekali atas. Kembali kasih. Waktunya. Atas kesediaannya. Saya juga. Ngobrol-ngobrol di Sidoskop. Semoga sehat selalu. Amin. Dan ya. Terus berkarya. Amin. Terima kasih Pak. Sukses buat kalian semua. Iya terima kasih. Terutama generasi muda nih. Iya Pak. Jejek. Jejek itu jadi pesan dari Pak Ayo. Untuk teguh dan kokoh pada sikap dan pendirian ya. Betul. Ya itu. Dan satu lagi mungkin tadi yang Pak. Aku highlight dikit. Soal untuk tidak meninggalkan identitas budaya itu ya Pak. Ya sekarang emang diutamakan itu. Seni dan budaya itu. Iya. Kalau itu dipegang kuat ya. Darah-darah. Nanti dari luar itu mesti pengen tahu semua. Nah ini termasuk untuk pariwisata segala macam. Iya. Karena udah mulai. Itu makanya. Dimulai dengan 17 Agustus. Semua pakaian daerah. Mengingatkan kembali. Jarang di dunia yang ada seperti disini. Iya. Ratusan suku bahasa. Ratusan suku. Berbeda bahasa budaya dan agama. Oke. Tapi mampu disatukan oleh beliau itu. Bung Karno ya. Iya. Apa nilai-nilai dari Bung Karno yang Pak Ayo pegang sampai sekarang? Ya dia mempersatukan itu. Dan dia tidak kebanyakan jinggong. Cuma yang namanya manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah itu kita harus menyadari lah. Kan yang menjelaskan Pantasila kan beliau. Yang kecewantah kan. Nah waktu dia di Helmeta. Di Inde. Di Inde. Iya. Kan dia duduk di bawah pohon sukun yang kejabang lima itu. Terus kalau dulu sebelum-sebelum itu orang tahu. Dulu kan di Jawa itu dulur papat limau pancer. Oke. Filosofi Jawa ya. Mungkin bisa di sharing. Nah. Dulur papat itu kan yaitu keadilan sosial. Misalnya orang penuh fakat. Persatuan. Manusia yang ada diberhadap. Ini arahnya ketuhan yang maesah. Ini saudara ini. Kalau seluruh dunia juga gitu. Dulur papat limau pancer. Diturunkan yang melalui firman itu. Torah, Jabur, Injil. Yang terakhir Al-Quran. Ini saudara empat ini. Arahnya keesaan semua. Oke. Itu loh. Iya sih. Nanti kalau saya ngomong gini. Zara nunggu gede. Enggak loh. Justru. Justru. Kami ingin menggali gagasan-gagasan sendiri pak. Iya. Nah. Aduh jadi lanjut dikit gak apa-apa. Jadi Pak Mala makin pengen nanya lagi nih. Nah. Bung Karno sendiri dulu sempat komentar apa sih tentang musikus plus. Kus bersaudara pada saat itu. Dia cuma mengatakan jangan seperti saudara-saudaramu kus bersaudara itu. Ngak nih. Elvis-elvisan. Padahal kita gak pernah bawa ini. Itu kita. Senjat lah. Kasumi. Tau kan gak pernah kita. Oke. Nah setelah peralian. Karena kita juga cari makan. Di klub-klub itu suka ada permintaan lagunya Beatles. Lagunya ini. Jadi mau gak mau kan tamu kan raja. Itu loh. Nah itu sendiri bagaimana pergolakan Pak Yoke sendiri sebagai pengagum tapi di satu sisi waktu itu di judge seperti itu. itu tadi kan cuma pura-pura. Pura-pura. Iya. Yang padahal intinya maksudnya adalah kita mau di drop ke sana gitu. Itulah sebabnya sampai order baru ya kita dipakai juga. Tapi setelah misi itu sempat ketemu Bung Karno lagi? Udah enggak. Pak ya enggak ya? Udah enggak lah. Atau sempat misalkan ada yang menitipkan kabar atau gini ya kalau di dalam hal gitu-gitu ini misalnya ini Bung Karno ya Bung Karno ini punya dua orang lagi. dua orang lagi ini punya tiga orang lagi. Jadi kalau satu kena enggak mungkin ke sini gitu. Oh oke. Itu penas rahasia gitu. Iya, iya. Dan akhirnya misi itu berulang itu ya di tahun 70-73 apa? 73-74. Yang di timur. Ini sebuah apa ya saya jadi jadi kembali mengenal sejarah gitu ya sebuah band yang sampai akhirnya dilibatkan ke dalam sistem politik dan membawa misi yang begitu besar gitu. Mungkin rasanya waktu itu cuma pus-pus kali ya Pak. Atau mungkin ada yang lain tapi enggak diungkapkan gitu ya. Tau ya. Misi budaya. Dan tapi pada era itu kita kalau kesadaran berbudaya nih ngomongin kebudayaan identitas budaya gitu. Pak Yoh percaya diri enggak sih kalau kita bisa suatu sehari menjadi kiblat juga misalkan? enggak pernah terpikir. Karena kan sekarang mungkin generasi sekarang banyak yang arahnya ke Korean Korean Pop misalkan atau Jepang atau apa gitu. Sebenarnya identitas budaya yang bisa digali dari kita juga sangat-sangat macam Kalim Twins tapi lama-lama kita punya kemauan untuk sendiri terbentuk lagu saudara kalau musisi Indonesia Pak Yoh kagumi semua saya bangga dengan mereka saya banggakan yang lagunya seneng semua senang enggak ada yang enggak senang memang saya senang musik kok menikmati ya semuanya oke terima kasih jadi ngalor video lagi enggak apa nanti kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi dan terus bersih laturahmi terima kasih saya berkesempatan untuk melihat secara langsung hasil karya tangan Pak Yuk Poswoyo ini mana Pak lukisan yang oke pedagang dan jamu pedagang jamu jagung jagung dan jamu mungkin bisa di hasil ya daerah makelang oke jadi kesan ada kesan itu saya gambar ini tahun berapa bikin lukisan lukisan seperti ini ini pemandangan ya iya rata-rata saya suka alam oke gede-gede juga ya termuanya cukup kalau yang itu sih mungkin segala macam dapet kalau kertas-kertas itu banyak penghargaan ini nah ini saya diri saya sendiri waktu di pantai selatan oke jadi sebuah lukisan self-portrait dari Pak Yoke di pantai selatan tahun berapa Pak kalau masih ingat wah lupa lupa di parang tritis bukan bukan sebelah sananya pelabuhan ratu pelabuhan ratu nah kalau misalkan ide lagunya datang pas di jalan tuh berarti nginget-nginget terus tuh bersenandung terus iyalah otomatis kalau dilihat sendirinya oke kalau kita ada gitu susah hilang ya percaya gak Pak ada kadang aku ngobrol sama musisi lagu yang jatuh dari langit gitu maksudnya lagu yang ternyata notasinya tadi mungkin Pak Yoke bisa cerita seenak itu atau kok bisa bikin ternyata dapet inspirasi yang begitu hebat gitu ya dari sananya lah jujur aja kalau enggak ya nanti kalau saya ngomong itu dipikir gimana enggak lah Pak ya masalahnya segala sesuatu tuh pemberian Allah